Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya HRC Channel Untuk video kali ini saya akan memperbaiki STP B860H yang stuck di 1% dan error RAM Code Initialis DDR saat di-plash dengan metode UBT dan stuck di AML USB RAID Status saat di-plash dengan metode updater Treble seperti ini sudah fake ya teman-teman Treble ada di bagian bootloadernya Jadi bagi teman-teman yang mengalami Treble atau error atau gagal flash di STP B860H sehingga stuck di 1% dan adanya error RAM Code Initialis DDR saat di-plash dengan metode UBT atau stuck di AML USB RAID Status saat di-plash dengan metode updater error seperti ini dikarenakan bootloadernya rusak atau tidak sesuai dengan firmware yang kita flashkan di STP nya ya teman-teman dan untuk mengatasinya teman-teman harus memperbaiki bootloadernya yang rusak supaya proses flashing bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya untuk bahan yang saya gunakan adalah satu boot cut marker dari Pabstone versi 3.2 kemudian Pabstone versi 3.6 untuk flashernya untuk tahap pertama kita akan buatkan bootloadernya terlebih dahulu dan langsung kita siapkan peralatannya dan disini saya menggunakan card reader dan SD card kelas 10 16 GB ya teman-teman kita tancapkan card reader yang sudah ada SD card nya tadi ke laptop atau PC kemudian kita jalankan aplikasi di boot cut marker dan untuk settingannya di bagian choose disk pilih SD card di bagian to partition and format kita checklist di bagian choose ubin file klik open dan pilih bootloader ya teman-teman jangan sampai salah untuk bahasa ini kemudian klik make lalu ok kemudian kita klik start dan ini akan di format ya teman-teman untuk SD card nya dan bila sudah selesai kita tutup aplikasinya lalu kita kopikan isi yang ada di folder unlock USB ke SD card kita selamat menikmati dan setelah selesai kita cabut card reader nya lalu kita lepas SD card nya dan kemudian kita pindahkan SD card nya di slot yang ada di STB next kita akan hubungkan STB dengan laptop atau PC dan disini saya menggunakan UBT untuk mendeteksi antara laptop atau PC sudah connect atau terhubung dengan STB dan apabila STB sudah terhubung dengan laptop atau PC maka di UBT akan terdeteksi connect success next kita akan mulai flash STB nya dengan menggunakan flasher tool pubstone versi 3.6 dan setelah kita klik tampilannya seperti ini kemudian ada petunjuk press any key to menu teman-teman tekan tombol apa saja di keyboard dan nanti akan tampil menu pilihan kita pilih nomor 3 untuk flash STB nya kemudian enter dan otomatis flash berjalan teman-teman tunggu sampai flashing nya selesai dan untuk fase ini memerlukan waktu yang lumayan lama dan saya skip saja ya teman-teman supaya durasinya tidak terlalu panjang dan nanti apabila ada petunjuk flash STB B860H selesai press any key to exit teman-teman tekan tombol apa saja yang ada di keyboard untuk keluar dari flash STB nya next kita akan hubungkan STB nya dengan TV atau monitor dan bila sudah terhubung dengan TV atau monitor tampilan awalnya seperti ini di tahap ini kita masih akan menggunakan emulator dari pubstone versi 3.6 karena untuk firmware ini aktivasinya sudah tidak bisa lagi kemudian kita masuk di bagian emulatornya dan ketikan su lalu enter dan pilih izinkan kemudian ketikan ls spasi garis miring storage lalu enter tanpa tanda petik ya teman-teman nanti akan keluar nomor SD card yang kita gunakan untuk bootloader nya kemudian ketikan lagi dd spasi if sama dengan garis miring storage garis miring kode yang ada di SD card garis miring bootloader dot img spasi off sama dengan garis miring dev garis miring block garis miring bootloader lalu enter jangan sampai salah ya teman-teman untuk kode SD card dan penulisannya selamat menikmati 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 nanti apabila kita sudah berhasil menyalin isi dari bootloader yang ada di SD card ke STB-B860H akan keluar tulisan atau kode seperti ini record in dan record out berarti kita sudah berhasil menyalin semua isi bootloader di SD card kita ke STB-B860H kemudian teman-teman bisa keluar dari emulatornya dengan cara ketikan exit lalu enter ketikan lagi exit lalu enter teman-teman bisa mencoba booting STB-nya tanpa SD card dan teman-teman bisa mencoba flash STB-nya dengan firmware yang teman-teman inginkan selamat mencoba semoga bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan share sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh